Pada tanggal 23 September 2022 kemarin, sempat viral bahwa lokomotif CC201-9201 milik di Pojember menggunakan livery vintage PJKA dengan strip kuning hijaunya. Seperti apa sih kisah dari CC201 ini? Ini dia Trend Story episode Lokomotif CC201-9201. Sempat muncul sedikit perdebatan bahwa livery CC201-9201 atau C91 ini sejak pertama kali datang menggunakan livery R&B atau merah biru. Namun setelah mencari info lebih dalam, ternyata beberapa lokomotif CC201-9201 termasuk C91 ini menggunakan livery PJKA ketika awal datang, yang kemudian diubah ke livery R&B menyesuaikan livery yang telah digunakan pada saat itu. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Lokomotif CC201-9201 resmi berdinas pada 6 April 1992 dengan nomor pabrikan 46789. 91 ditempatkan di depo Bandung dan berdinas berbagai macam kereta penumpang juga barang, milik DOP2 maupun milik DOP lain. Sayangnya, lokomotif ini sempat terlibat tabrakan dengan kereta api argo-gede di daerah Plaret pada November 2007. Pada saat itu, lokomotif ini menabrak gerbong kereta yang meluncur sendiri. Hal inilah yang membuat lampu kabut bagian belakang atau long hood sudah tidak ada di sini lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton